Gadis yatim piatu, warga Serang Banten menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria yang merupakan warga Kabupaten Lampung Timur. Dengan didampingi pihak keluarga, korban dan unit pelaksanaan teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTDPPA, Provinsi Banten mendatangi SPKT Polda Lampung. Kedatangan mereka untuk melaporkan kejadian yang menimpa korban AS 14 tahun. Dimana AS telah menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku Samsul Bahri yang merupakan warga Lampung Timur. Kronologi awal, yakni korban diajak pelaku bekerja di rumah makan yang ada di Lampung dan dijanjikan hendak dijodohkan dengan anaknya. Namun, korban hanya dibohongi dan terjadilah tindak pemerkosaan. Bahwa si korban ini datang ke kami, ke UPTDPP, Provinsi Banten pada tanggal 14 Februari 2023 kemarin. Di bawah penginapan dan disitulah terjadi persetujuan. Seperti itu. Besok paginya terjadi lagi. Tanggal 28 dan tanggal 29. Kasubdit 4 Renakta di Tres Krimsus, Polda Lampung, AKBP Adi Sastri mengatakan pihaknya sudah menerima laporan tersebut. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan sudah membuat tim untuk memburu pelaku. Dari kota Seram, terjadinya dugaan tindak pidana persetujuan anak di bawah umur. Yang mana anak tersebut baru umur 14 tahun. Di HPKT, yang mana kami juga sudah membuat tim untuk menangani dan minda lanjuti perkara tersebut. Akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.